Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1130 Dalam preview dikatakan bahwa adanya raksasa yang mendekati Luffy Disana juga dipertanyakan apa yang akan terjadi pada petualangan baru si Topic Jirami itu Jadi dari preview tersebut diketahui bahwa ada raksasa yang datang mendekat Dan Luffy segera memulai petualangan baru yang lebih seru di Pulau Elba Cerita dimulai dengan memperlihatkan Rod yang masih belum kalah Walau dia telah terkena serangan petir secara telak dari Nami dalam chapter yang lalu Tapi dia masih bisa bertahan dengan tubuh yang terluka Rod pun melompat keluar untuk mencoba menangkap bajak lotopi Jirami lagi Hal itu menimbulkan kekacauan yang menarik perhatian orang-orang di sekitar sana Kabar tentang kekacauan dan kemunculan bajak lotopi Jirami itu tersebar kemana-mana Termasuk ke tempat pangeran Loki Dia tertarik dengan kemunculan dari bajak lotopi Jirami Sehingga Loki berniat untuk pergi mencari Luffy Dengan begitu, maksud dari preview soal raksasa yang mendekat bisa berarti dua hal Pertama, Rod yang belum tumbang mencoba mengejar Luffy Dan kedua, Loki yang tahu soal kemunculan Luffy mulai bergerak untuk mencarinya Awal petulangan bajak lotopi Jirami di negeri para raksasa ini memang akan berjalan dengan sangat menarik Setelah itu, cerita menampilkan tempat lain Di kastil pangnya Marijois, Akainu sedang datang ke sana Alasan kedatangan Akainu bukan untuk menemui Gorosei Melainkan untuk bertemu dengan Ko Kong sekarang adalah kepala staf pemerintah dunia Jadi kantornya berada di Marijois Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu Sudah dua hari sejak bajak lotopi Jirami pergi meninggalkan pulau Egghead Dalam dua hari itu, ada berbagai perisiwa besar yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia Hal tersebut membuat angkatan laut akan menjadi sangat sibuk Sehingga Akainu sendiri pun cukup kebingungan dalam situasi saat ini Maka, dia mendatangi Kong untuk meminta saran Ada dua alasan mengapa Akainu lebih memilih meminta saran dari Kong daripada dari Sengoku Pertama, diketahui bahwa ternyata pada masa lalu Akainu adalah murid dari Kong Sama seperti Kuzani adalah murid dari Ga Bila kita ingat kembali, dulu saat Kuzani mendatangi Garp Dia bilang dia sudah mempelajari semua hal dari instruktur angkatan laut Karena Kuzani mau berkembang, maka dia pun mencari guru yang lebih hebat Sehingga dia datang kepada Garp Tentu Akainu juga sama seperti Kuzani Yang mana dia pasti bisa belajar dengan mudah semua hal dari instruktur angkatan laut Dan merasa tidak puas hanya dengan hal itu Maka, agar bisa berkembang dengan lebih baik lagi Dulu Akainu juga mencari seorang guru Dia mendatangi Kong untuk meminta dilatih Walau Kong sangat sibuk pada saat itu Tapi Kong bisa melihat potensi besar dari Akainu Sehingga dia bersedia meluangkan waktu untuk melatihnya Kong tidak ingin bakat dari marinir seperti Akainu Tersiasiakan begitu saja Selain karena Kong adalah gurunya Alasan kedua mengapa Akainu saat ini lebih memilih meminta saran Kong dibanding Sengoku Karena Akainu lebih suka dengan cara Kong bekerja Cara kerja Kong sewaktu menjadi fleet admiral Lebih keras dibanding Sengoku Sehingga Akainu merasa cara seperti itu cocok dengan dirinya Ketika melihat kedatangan Akainu Kong langsung terkejut Sebab tak biasanya Akainu mau datang untuk sekedar meminta saran Namun di sisi lain Kong mengerti bahwa situasi saat ini memang benar-benar sangat buruk Sampai-sampai Akainu mau datang meminta saran Dari pembicaraan Akainu dan Kong Kita pun akan mengetahui tentang hal apa saja yang terjadi selama dua hari ini Pertama, pasukan revolusi sudah tidak ada di kerajaan Kamabaka Beberapa waktu lalu, angkatan laut telah menyerbu kerajaan Kamabaka Tapi saat mereka tiba, pasukan revolusi sudah tidak ada di tempat tersebut Hal itu membuat Akainu kesal karena seolah-olah Dragon bisa tahu pergerakan dari angkatan laut Sehingga Akainu mulai bertanya-tanya Apakah ada mata-mata atau informan milik pasukan revolusi di antara para marinir? Saat ini, Dragon sedang menyusun rencana baru Yang nantinya akan mengejutkan pihak angkatan laut dan pemerintah dunia lagi Tujuan Dragon adalah untuk memancing keluar para kesatria suci Jadi untuk sementara waktu, dia menghindari konflik-konflik besar dengan angkatan laut Kedua, banyak marinir yang mendesak Akainu untuk segera mengambil tindakan terkait garb yang ditahan di Pulau Hachinosu Padahal, angkatan laut sendiri akan sangat sibuk dengan berbagai hal lain Sedangkan aksi garb ke Pulau Hachinosu tempoh hari bukan bagian dari misi resmi Sehingga Akainu pun sekarang menjadi dilema Ketiga, diketahui bahwa armada besar bajak atau penjelami marah Atas apa yang dilakukan oleh Shanks kepada Bartolomeo Mereka pun mulai membalas dengan cara menyerang aliansi-aliansi Shanks Yang mana hal itu mengakibatkan kekecauan besar terjadi Menurut Akainu, bila hal tersebut tidak segera diredam Maka berpotensi menimbulkan perang besar antara dua Yonko Tentu Akainu secara pribadi tidak peduli bila dua Yonko saling menghancurkan Tapi dampak dari perang dua Yonko itu pasti sangat besar terhadap dunia Sehingga hal itu bisa merepotkan angkatan laut Keempat, intel angkatan laut mendapat kabar di Pulau Hachinosu bahwa Kurohige telah mengetahui lokasi dari dua senjata kuno Memang bukan hal aneh bila Kurohige mengetahui tentang hal itu Karena beberapa waktu yang lalu, Karibau sudah tiba di sana bersama Van Augur dan Katarina Devo Kelima, Cross Guild telah menerobos Impel Down dan merekrut para tahanan terkuat di sana Masih belum diketahui berapa total tahanan yang direkrut oleh mereka Tapi tentu The Flamingo dan Edward Riffield termasuk di dalamnya Walau belum diperlihatkan dalam chapter terbaru ini bagaimana mereka menerobos Impel Down Tapi pasti nanti akan ada kilas balik tersendiri yang menampilkan aksi ini Keenam, diketahui bahwa pemberontakan di berbagai negeri kian semakin parah Sehingga pemerintah dunia meminta angkatan laut untuk meredam semua pemberontakan itu Ketujuh, kemarin Akainu telah dipanggil untuk menghadap para Gorosei Di sana Gorosei bilang bahwa Luffy memiliki takdir yang unik dengan Elbaf Sehingga bila Luffy dibiarkan di sana, maka dia berpotensi membuat Elbaf menjadi sekutunya Gorosei tidak menjelaskan lebih lanjut terkait takdir unik tersebut Karena mereka enggan membicarakan soal kekuatan hito-hito nomi model Nika yang dimiliki oleh Luffy Yang mana kekuatan itu milik Dewa Matahari yang berasal dari Elbaf Itulah mengapa ada takdir unik antara Luffy sebagai pemilik kekuatan tersebut Dan Elbaf sebagai tempat di mana kisah Nika berasal Meskipun Gorosei tidak menjelaskan lebih dalam soal takdir unik yang dimaksud Tapi inti dari pembicaraan Gorosei kepada Akainu adalah Angkatan Laut tidak bisa membiarkan Luffy di Elbaf Terakhir, ada berbagai gejolak yang terjadi di seluruh dunia akibat siaran Vegapang Seperti yang kita tahu, siaran dari sang ilmu jenius itu memang akan menimbulkan efek besar di dunia Jadi setidaknya itulah berbagai hal yang terjadi selama 2 hari belakangan ini Semua hal itu tentu membuat Angkatan Laut ikut terlibat Sehingga Akainu menjadi bingung harus memulai dari mana Dia pun ingin mendengar saran dari Kong Kong akan memberikan berbagai masukan tentang langkah-langkah strategis yang bisa diambil oleh Angkatan Laut pada situasi ini Kong juga mengatakan bahwa Akainu tetap bisa sesekali turun langsung ke medan tempur Walau Akainu adalah seorang Fleet Admiral Sebab ada masalah-masalah yang harus diselesaikan secara langsung oleh seorang pemimpi Dulu, Kong juga pernah beberapa kali turun langsung ke lapangan Walau dia telah menjabat sebagai seorang Fleet Admiral Sehingga dia ingin Akainu juga melakukan hal yang sama Kong pun menambahkan, bila memang kekuatan tempur Angkatan Laut kurang akibat terlalu banyak hal yang harus diselesaikan sekaligus Maka Kong bersedia untuk membantu Akainu secara langsung Di usia tua seperti sekarang, Kong masih memiliki tubuh yang sangat kuat dan kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan Jika Kong berniat meminjamkan kekuatannya untuk membantu Angkatan Laut, hal itu pasti akan menjadi masalah besar untuk para musuh Kong merupakan marinir legendaris sama seperti Garp dan Sengoku Bahkan Kong ini sudah aktif dalam Angkatan Laut lebih lama dari Garp dan Sengoku Dari bagaimana Akainu lebih menyukai cara Kong bekerja sebagai Fleet Admiral dibanding Sengoku Sepertinya karena Kong ini memiliki pandangan soal keadilan absolut Sama seperti Akainu Tak lama kemudian, Sengoku datang ke ruangan mereka sambil tertawa Dia berkata tak disangka orang seperti Akainu sampai meminta saran kepada Kong Dia bersyukur sudah pensiun dari posisi Fleet Admiral Karena melihat keadaan dunia saat ini, dia juga pasti pusing jika berada di posisi Akainu Sambil kesal, Akainu pun berkata dia akan membuktikan bahwa dirinya akan menjadi Fleet Admiral yang lebih hebat daripada Sengoku Setelah memperlihatkan diskusi menarik antara Akainu dan Kong, cerita kembali menampilkan Pulau Elbaf Kapal bajak laut Jane Warrior telah berada di tepi pantai Pulau Elbaf Sehingga sebagian kru bajak laut topi jerami yang ada di kapal itu pun bisa melihat seperti apa Pulau Elbaf Di sana, Franky dan yang lain akan terkejut Karena melihat pohon berukuran masif yang sangat megah Pohon itu adalah Higrasil yang asli Pohon Higrasil asli memiliki ukuran yang sangat besar Dan sangat tinggi juga memiliki daratan-daratan di bagian-bagian tertentu Di sanalah wilayah-wilayah besar Elbaf berada Karena Elbaf terbagi menjadi sembilan wilayah Seperti sembilan alam dalam mitologi Nordi Ketika sebagian kru bajak laut topi jerami itu sedang terpukau dengan pohon tersebut Tanpa mereka sadari dari kejauhan, ada seseorang yang sedang memantau mereka dengan tropo Memang belum diketahui siapa orang ini Pertama, dia adalah Jaguar Dissau Dan yang kedua, itu adalah orang misterius Yang muncul pada bagian akhir chapter 1126 Tentu yang lebih menarik adalah kemungkinan kedua Karena jika identitas orang misterius itu terungkap Cerita pasti menjadi semakin seru Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1130 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe